Pemirsa Top News yang didiman, pebalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi, diklaim bukan satu-satunya pebalap yang membuncu juara bertahan MotoGP, Mark Marquez. Hubungan Marquez dengan Rossi, kembali memanas setelah kedua pebalap bertabrakan, pada balapan MotoGP Argentina, akhir pekan lalu. Marquez menabrak Rossi saat balapan menyisakan 4 lap hingga pebalap asal Italia itu terjatuh. Insiden di MotoGP Argentina membangkitkan kembali perseteruan antara Rossi dengan Marquez, yang sebelumnya terjadi di penghujung MotoGP 2015. Tapi, Rossi bukan satu-satunya pebalap di MotoGP yang membuncu Marquez. Media Spanyol, Ben Balon, mengklaim, setidaknya ada 6 pebalap MotoGP, selain Rossi, yang membuncu Marquez. Tiga di antaranya adalah pebalap asal Italia Pompatriot Rossi, Andrea Dovigioso, Andrea Iannone, dan Danilo Petrucci. Dovigioso menganggap, Marquez membalap dengan tidak hati-hati saat menabrak Rossi di balapan MotoGP. Sementara Iannone dan Petrucci sudah menunjukkan dukungannya untuk pedakter saat berseteru dengan Marquez di MotoGP 2015. Pebalap Ducati, Jorge Lorenzo juga diklaim Buen Balon, membuncu Marquez meski Rossi sempat menganggap kedua pebalap asal Spanyol itu bekerja sama pada MotoGP 2015. Lorenzo sudah benci dengan Marquez sejak duara dunia MotoGP 4 kali itu promosi ke kelas Primer Grand Prix pada 2013. Lorenzo diklaim sejumlah media, membuncu Marquez karena merebut hati fan asal Spanyol. Marquez juga merebut predikat pebalap nomor satu Spanyol dari tangan Lorenzo. Pebalap kelima yang membuncu Marquez adalah Calcutt Law. Pebalap LCR Honda itu dikabarkan benci dengan Marquez karena mencegah kepindahannya ke Repsol Honda untuk menggantikan Danny Pedrosa. Pebalap terakhir yang membuncu Marquez adalah pebalap Tetri, Yamaha, Johan Zarco. Pebalap asal Perancis itu mengidolakan Rossi sejak kecil dan berambisi menggantikan pebalap 39 tahun itu di timah Histar Yamaha. Ya, namanya media, ini kan asumsi media, berdasarkan berita-berita yang ada. Katanya belum tentu benci, kalau misu dibalakan mungkin iya, tapi benci belum tentu. Terima kasih telah menonton!